Intro Para Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Aidil Amri, meminta solusi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terkait dokumen kartu keluarga calon peserta didik yang belum genap terbit satu tahun. Salah satunya bagi calon siswa yang berada di daerah pemekaran. Dokumen kartu keluarga atau kakak menjadi salah satu syarat kelengkapan berkas dalam penerimaan peserta didik baru atau BPDB tingkat SMP Negeri di Kota Pekanbaru, di mana para orang tua harus menyertakan kakak yang terbit satu tahun sebelum tanggal pendaftaran. Menangkapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Aidil Amri, juga banyak mendapatkan laporan dari masyarakat dengan kakak yang belum genap satu tahun. Salah satunya di daerah pemekaran kecepatan rombai dan rombai pesisir. Untuk itu ia meminta agar distik Pekanbaru memberikan solusi terhadap permasalahan ini agar para siswa tetap bisa melanjutkan sekolah. Ya itu kita akan panggil supaya kita jangan menganggar aturan juga, karena ini sudah pemerintah, kita akan panggil apa dinas, apa solusi yang memang ada orang sudah 10 tahun di situ, itu ternyata contohnya kayak daerah pemekaran, pemekaran dulu misalnya rombai pesisir, sekarang sudah rombai timur, ya kan? Dia mengurus kakaknya baru, sementara dia tinggal di situ sudah lama. Nah ini juga ada permasalahannya, masalah apa namanya, zonasi rombai pesisir kan sudah tidak ada lagi. Yang ada kan rombai timur gitu kan, rombai, rombai barat gitu. Ini kami akan koordinasi lagi nanti supaya tidak ada yang dirugikan. Ia berharap tidak ada pihak yang dirugikan saat proses PBDB dan seluruh siswa dapat melanjutkan sekolah. Norko Malandika dan Sugiharto melaporkan.